Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai nah ini ada informasi ya viral saya bacakan saja dari media online-nya simpo.id dengan judul viral apa judulnya Hai viral bank share bubarkan aksi penggalangan dana Gus Nur Omale ya hampir terjadi baku hantam di tempat Omale MPS sedih sesama anak bangsa bermusuhan dan begitulah bangser membursa membubarkan acara cerama pendakwa Gus Nur di salah satu tempat di Sukaraja Banyumas Jawa Tengah aksi penolakan itu terekam di sebuah video yang diunggah ke akun YouTube Gus Nur official 13 video berdurasi 39 menit 34 detik menit itu memperlihatkan dua orang anggota bangser yang mendatangi pencerama dengan nama asli Suginur Raharja mereka mempermasalahkan cerama yang dilakukan Gus Nur dengan alasan meresahkan masyarakat dimana-mana saya datang mesti bahasanya seperti ini adalah laporan masyarakat meresahkan masyarakat padahal enggak ada ungkap Gus Nur dalam video dikutip simpo.id Sabtu 29 Januari 2022 Hai sempat terjadi argum argumen antara anggota bangser dan Gus Nur anggota bangser meminta supaya Gus Nur tidak melanjutkan ceramahnya karena berdasarkan laporan masyarakat yang dilihat melalui video cerama Gus Nur mengandung ujaran kebencian Gus Nur meminta kepada anggota bangser itu untuk membuktikan di dalam video mana isi ceramahnya yang meresahkan masyarakat yang mana Mas isi video yang meresahkan masyarakat sekarang saya jawab ujar Gus Nur namun anggota bangser itu tidak bisa memperlihatkan video tersebut dengan alasan susah untuk mencari video tersebut mungkin kalau mendadak mencari agak kesulitan intinya masyarakat tersebut melihat ujaran kebencian yang tidak pro dengan pemerintah yang menghujab pemerintah terang-terangan ungkap anggota bangser tersebut anggota bangser tersebut menyebut bahwa Indonesia negara demokratis namun ujaran-ujaran Gus Nur di dalam ceramahnya mengandung provokatif di dalam video terlihat sempat terjadi keributan antara anggota bangser dan seorang jamaah namun berhasil dipisahkan oleh kedua bola pihak seorang jamaah kesal dengan tingkah bangser dan mencoba menanyakan maksud bangser mengeruduk pengajian yang digelar di rumah namun seorang bangser segera menghardik dan memasang badangnya bentrokan nyaris terjadi seorang anggota bangser mengepalkan tangan hampir memukul meski sempat menolak Gus Nur akhirnya dievakuasi panitia pengajian akhirnya Gus Nur pun pergi meninggalkan tempat acara tersebut diantar oleh beberapa jemaah yang hadir video tersebut mengakhirnya menjadi viral di Twitter hingga berita ini dibuat bangser menjadi trending topik di sosial media tersebut banyak ditisni-tiseng yang menyayangkan pengusuran cerama oleh anggota bangser tersebut bangser kembali berulah kali ini acara penggalangan dan Agus Nur dibubarkan di Soekoraja Banyumas dengan alasan merusakkan masyarakat karena tidak pro pemerintah tulis akun ekdravista ukan ibrahim demikian saudara ku saya berita berita yang saya bacakan dari simpo.id nah disini kalau saya simak ini berita dan saya berita yang saya bacakan ini saya sebagai warga negara sebagai anak bangsa ini sangat sedih apalagi disini karena tidak pro pemerintah ya Gus Nur tidak pro pemerintah kalau itu alasannya kan banyak ingin tidak pro pemerintah banyak sekali bukan hanya Gus Nur banyak ya kalau menurut saya itu bukan tidak pro pemerintah ya bukan tidak pro pemerintah tapi memberikan kritikan masukan demi kebaikan pemerintah saya sendiri aja sering kritik pemerintah kok karena pemerintah memang harus diberi masukan karena pemerintah ini penguasa ini bukan malaikat yang selalu benar pasti ada hilapnya jadi kalau alasannya karena tidak pro pemerintah dalam hal ini mengkritik ya tidak ada masalah bagi saya itu yang pertama yang kedua kepada saudara-saudara aku sesama anak bangsa Indonesia jika memberikan kritik kepada pemerintah ya hindari hindari pernyataan yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan sebagai bangsa Indonesia yang memegang teguh etika dan adab ini pesan saya kepada diri saya dan kepada siapapun sahabat kurai Indonesia di negeri ini bagi yang mau mengkritik atau memberikan masukan kepada pemerintah republik Indonesia sekali lagi saya katakan hindari status membuat statement atau ucapan atau apapun itu yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan karena menyampaikan etika itu tidak harus dengan membenci karena sebaik-baik kritikan adalah yang didasari dengan niat yang tulus memang untuk kebaikan negeri ini nah ini pesan saya kawan tapi kalau ada dasar kebencian mungkin susah ya ini saudara-saudaraku mengkritik oke apa yang mau dikritik bidang apa yang mau dikritik terus bagaimana solusi atau apa yang harus dilakukan pemerintah jelas disitu menyampaikan kritik karena akhir-akhir ini saya lihat awal tahun baru ini ya tidak sedikit yang pujuang-pujuang ini ya kan menyampaikan sesuatu penyampaian di luar ya ucapannya akhirnya bermasalah dengan undang-undang ITE karena apa yang kita sampaikan belum tentu benar bagi orang banyak bukan berarti kita ini eh takut menyampaikan sesuatu bukan kayak saya ini ya ini ini saya tidak menggurui siapapun saya karena saya fokus di sumber daya alam contoh nih investor asing terus masuk ke Indonesia ya gajinya lebih tinggi di karyawan orang asing daripada karyawan lokal nah ini saya kritik abis-abisan nah solusi yang saya sampaikan adalah untuk mengurangi investor asing ketergantungan kepada investor asing dalam mengelola sumber daya alam agar pemerintah menyiapkan sebuah sistem atau skema bagaimana cara melibatkan raya sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam yang kedua seharusnya gaji karyawan bangsa asing yang kerja di negara kita harusnya gajinya sama dengan gaji warga lokal yang se-level yang se-level pekerjaannya ini kritikan nah kritikan itu tidak harus sampai membenci menghina mencaci dan memaki nah ini ini saja kawan ya kita doakan ulama kita ustad kita ya Gus Nur agar beliau selalu diberikan keselamatan kesehatan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal dan diberkahi umur yang panjang nah kita juga doakan seluruh bangsa di Indonesia agar tetap istiqomah ya dalam menjaga NKRI menjaga ulama sehingga tidak perlu lagi ada ribu-ribu antara anak bangsa dan kita doakan seluruh bangsa Indonesia baik pemerintah dan rakyat Indonesia ya kita terus berdoa agar diberi rahmat diberkahi semuanya kedamaian yang jika ada permasalahan bisa diselesaikan dengan cara musahara mufakat ini saja yang saya bisa sampaikan semoga ke depan semakin damai dan semoga permasalahan antara Bangsir dengan Gus Nur di Jawa Tengah ini bisa segera diselesaikan dengan penuh kekeluargaan sesama anak bangsa Indonesia demikian kawan Merdeka tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh